Intro Halo Sobat Gomandu yang suka buker di kakus orang sembarangan tanpa permisi Fix, Anda tidak punya kakus sendiri Apa jadinya jika kendaraan, kendaraan perang militer saat mau perang Eh ada sungai yang menggadang di depan Seperti cintamu yang dihadang calon mertuamu Halalin anakku dulu bang Hmm mungkin para sopirnya akan sangat bingung berkeringat panas dingin Nyebrang kagak ya, ya nyemplunglah masa enggak eh canda bos Maka untuk menyebrangkan kendaraan-kendaraan perang itu terlebih tidak punya sistem amfibi Memerlukan jembatan atau alat penghubung Ternyata untuk itu Malaysia memiliki kendaraan yang berkemampuan Untuk mengangkut alat seperti jembatan atau penyebrangan Yang sangat canggih dan mungkin sobat jarang melihatnya Ialah PFM yang merupakan sistem jembatan yang memberikan persimpangan kesenjangan basah yang terus Menerus dan terputus untuk kelas MLT80 Termasuk tank tempur utama, kendaraan lapis baja atau kendaraan sipil bos Setelah melihat kendaraan ini mata admin fresh lagi Bagus sekali kendaraan yang satu ini Kendaraan aja disebrangkan apalagi kamu eh canda bos Tak tanggung-tanggung Kendaraan ini mampu membuat jembatan sepanjang 100 meter Dengan sekejap mata Hanya kurang dari 30 menit saja bos Ini adalah produk all in one Tanpa batasan dalam panjang jembatan Perlu diketahui PFM telah berada dalam layanan aktif Dengan tentera Perancis Dan beberapa tentera asing termasuk Swiss, Italia dan Malaysia Selama bertahun-tahun hingga sekarang bos Bagaimana menurut sobat komando Segitu saja karena kepala admin sedang mumet Beri komentar terbaik anda di kolom komentar Saya admin arti lady komando Sayanginlah kedua orang tua sobat Salam komando Terima kasih telah menonton!